Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini di pertemuan kelima kita akan membahas materi tentang organisasi komputer di pertemuan kelima yaitu input dan out selamat menikmati selamat menikmati tujuan mata kuliah ini yang pertama untuk menjelaskan sistem komputer unit masukan atau keluarkan kemudian menjelaskan prinsip dan teknik unit masukan atau keluaran sama menjelaskan peralatan luar eksternal device pada diagram ini menjelaskan bagaimana hubungan antara komputer dengan input atau output sistem di sini komputer 3 dan 2 yaitu beriferal sama komunikasi lain di tengah-tengahnya ini ada sistem inter-connection kita diri dari ada central processor processing unit main memory input sama mengapa perlu modul input input atau output pertama jenis beriferal device sangat bermacam-macam ukuran data yang dapat ditransfer dalam satu saat berbeda kecepatan berbeda format data berbeda dan lain sebagainya kecepatan semua fungsi utama peripalatan jauh peripalatan jauh lebih lebat dibandingkan video apa fungsi utama modul IO untuk menjembatani dari peripalat CPU dan memori untuk menjembatani CPU dan memori dengan satu atau beberapa peripalat sedangkan jenis-jenis device eksternal ada human readable machine readable sama communication kalau yang human readable atau sarana komunikasi manusia dengan mesin sebagai contohnya ada screen, printer, dan keyboard sedangkan untuk machine readable atau sarana komunikasi antar komputer dengan device lain seperti contohnya ada hard disk, sensor, adapter, dan lain-lain kemudian yang di communication atau sarana komunikasi komputer dengan komputer lain misalnya ada modem, ada network interface card terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! melihat berbicara selalu bertengah dan bingung? Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perangkat berperal dan beritahukan tugas yang diperintahkan padanya yang kedua yaitu perintah tes perintah ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status, modul IO dan berperalnya CPU perlu mengetahui perangkat berperalnya dalam keadaan aktif dan siap digunakan juga untuk mengetahui operasi IO yang dijalankan serta mendeteksi kesalahannya yang ketiga yaitu perintah read perintah pada modul IO untuk mengambil suatu paket data kemudian menaruh dalam buffer internal proses selanjutnya paket data dikirim melalui data setelah terjadi sincronisasi data maupun kecepatan transfernya yang keempat yaitu perintah write perintah ini kebalikan dari perintah read CPU memerintahkan modul IO untuk mengambil data dari bus dari bus data untuk diberikan pada perangkat beriferal tujuan data tersebut di akhir pertemuan ini saya akan memberikan oleh-oleh berupa tugas tugasnya apa? yuk kita lihat tugasnya sebagai pertama apakah yang disebut dengan perangkat input atau output dan contohnya soal yang kedua yaitu jelaskan fungsi utama dari sistem pada computer yang ketiga yaitu sebutkan fungsi-fungsi yang harus beroperasi pada semua computer nah semua jawaban tadi kalian kerjakan kemudian dikirim melalui email yang sudah terperang di video saya kira cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax